Minimnya persediaan obat di rumah sakit umum Riyakudu Kota Bumi diakui Bupati Budi Utomo karena masih adanya pinjaman yang belum terselesaikan. Hal itu disampaikan Bupati usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD setempat, Senin 7 Juni 2021. Budi Utomo menjelaskan bahwa persoalannya bukan kelangkaan obat, namun karena masih ada pinjaman yang belum terselesaikan dan sedang dalam proses. Budi Utomo memastikan pelayanan tetap berjalan, obat masih bisa diupayakan dengan cara-cara Direktur Rumah Sakit ambil kebijakan. Saat ditanya terkait hutang rumah sakit umum Rp11 miliar, Bupati mengatakan saat ini Inspektorat dan BPKP sedang melakukan audit terhadap rumah sakit tersebut. Meski sudah hampir 3 bulan Inspektorat dan BPKP melakukan audit terhadap rumah sakit umum Riyakudu, diakui Bupati belum ada hasil dari pemeriksaan tersebut. Nanti kalau sudah ada akan disampaikan, karena itu harus dipublis setelah ada hasilnya. Soalnya bukan kelangkaan obat, kita masih punya pinjaman yang belum bisa selesaikan. Ini sedang dalam proses, kita sudah minta Inspektorat dan BPKP melakukan audit. Nanti bisa saya sampaikan setelah audit, BPKP ini selesai. Tapi tetap pelayanan berjalan, obat masih bisa diupayakan dengan cara-cara Direktur Rumah Sakit umum mengambil kebijakan. Jadi setelah hutang rumah sakit terhadap rumah sakit, lagi dilakukan audit oleh Inspektorat dan BPKP? Dan BPKP ya. Sudah berjalan 3 bulan, Pak Bupati. Apakah sudah ada hasil dari BPKP itu? Belum, belum. Nanti kalau sudah ada nanti kita sampaikan, karena itu harus dipublis nanti kalau setelah ada hasilnya. Nanti ada solusi terkeluar sama obat ini, Pak Bupati? Solusinya ada. Nanti kan inilah diuji seorang pemimpin, dia kan seorang Direktur. Sama saja Kepala Dinas lainnya, ini diuji. Bagaimana dia menyelenggarakan itu? Di situlah kinerja yang kita ukur. Tapi memang enggak mampu, Pak Bupati. Enggak mampu apanya? Bagaimana dia untuk membeli obat? Apa ini orang, Pak Bupati? Ingat ya, apapun yang bisa buat angka, itu harus ada perifikasi. Kalau enggak, kita namanya menyalahgunakan uang negara. Ya bukan tidak ada, uang ada, kita bisa bantu. Tapi tidak serta-merta karena hanya katanya-katanya. Maka kita tunggu hasil BPKP. Terpisah Hairul Fadila selaku ketua tim khusus yang melakukan audit terhadap rumah sakit tersebut menyampaikan, pihaknya telah memasukkan surat kepada BPKP dalam bentuk mohon bantuan join audit. Namun, BPKP masih mohon bersabar karena ada kerjaan lain yang dituntaskan. Hairul Fadila sudah mengajukan permohonan kepada BPKP untuk join audit agar benar-benar bisa inspektorat menyajikan data-data yang failit dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita sudah melakukan anugerah memasukkan surat kepada BPKP dalam bentuk mohon bantuan join audit. Jadi ada kerjasama audit dalam BPKP, cuma BPKP-nya masih mohon bersabar karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang masih dipertuskan mereka dan insya Allah di bulan Juni ini. Tapi tepatnya saya kurang tahu persis, tapi dia sudah kita kotak yang ketiga katinya, mereka bilang bulan Juni ini. Oh, jadi dari 2 bulan kemarin itu belum sempat melakukan audit terhadap BPKP? Kita menunjukkan dari BPKP yang bergabung sama kita di sini. Oh, tapi belum berarti? Belum, belum. Masih dalam proses. Dalam proses ini saya sudah meminta kepada mereka supaya melakukan join audit. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, kemarin-kemarin itu kita ingin menyajikan data yang failit dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari Lampung Utara, Agustia Datara melaporkan.